ini kayaknya sudah matang deh wow ini sudah matang uh masih sedang ayo semuanya dikeluarkan sama diri 100 kita belanja nih segini ini udah mahal banget bagi kita ya aduh potong potong eh dan selalu siap menemanku kita lagi belanja teman-teman ke supermarket sebentar belanja-belanja ada mie disini ya bersama si Eren ini cuma deket rumah aja disini ya aku ada keperluan sedikit teman-teman makanya aku keluar gitu hei kita sudah sampai rumah teman-teman tuh belanjaannya diambur-adul sama dia eh itu gak boleh hei ini gak boleh sayang tuh ini ada apa namanya ini ada botol ini gak boleh nih beli apa namanya soda ya tuh ayo semuanya dikeluarkan sama dia oke jadi segini aja belanjaan kita hari ini teman-teman ya tuh ya segini ya ini udah mahal sekali ya sekarang ini kira-kira berapa tadi ya 700 ya 700 kayaknya kita belanja nah karena besok adalah ini tuh libur teman-teman makanya aku beliin dia tuh sedikit apa namanya ini ada yogurt yogurt, susu, puding kayak gitu ya udah ada wafer kayak gini astor gitu teman-teman coklat-coklatan kayak gini pack-pack kayak gini ya ini ada seperti ini juga apa namanya ada jips ini cemilan akal ya teman-teman ini buat kita sendiri ini ya ada indomie kita beli indomie 2 rasa apa namanya ini rasa kari dan rasa ayam teman-teman ada apa namanya ini roti buat burger roti ini roti tawar terus beli pasta tadi kayak gini ya ada sosis ada kayak gini juga ada krem ada keju ini kejunya teman-teman buat anak-anakku nanti ada keju ada sarden ini ada ikan ya ikan sarden sama telur ini ada apa namanya ini soda tadi aku beli soda dan tadi beli apa ini buat naruh ini ya apa kayak gitu disini nanti ada untuk apa namanya ini plastik untuk di kulkas ya ada pembersih tisu pembersih kaca apa kayak gitu dan ada apa lagi ini ada lemon dan telur telur segini itu 100 TL ya teman-teman isi 30 ya 100 TL ini nah jadi segini aja teman-teman tuh dapatnya 700 kita belanja ini segini ini udah mahal banget bagi kita ya aduh memang-memang bener-bener apa namanya itu lagi lagi krisis-krisisnya disini ya tapi kita harus syukur terima kasih hai semua eren hai kita lagi masak ya teman-teman sekarang aku mau bikin kofte sama kentang makanan khas turki eren turki ini kita potong-potong kotak-kotak seperti ini nanti kita masukkan ke oven nah koftenya aku mau tunjukin ini koftenya kan coba tuh kofte daging sapi ya ayo ini kita potong-potong ya potong-potong potong-potong eren selalu siap dengan ikut ya sekali gua belum baca ya ya sini becak deh gimana ini gini mau hai teman-teman pakai ini pakai ini ini pakai ini ya iya rsala rsala hai 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 masak dulu sebelum si jenis sama papanya dateng ya ini harus semuanya sudah beres dan aku juga mau jemput si jenis nanti cukup dia bisa membantu ya apa yang maminya lakuin yang lakuin ya pasti ikut membantu ya potong-potong potong-potong yang sini ya nah ketangnya ini aku kasih bumbu apa namanya garam perasa bawang apa namanya tuh bubuk bukan bubuk ya ini apa namanya nih bawang putih bubuk paprika sama oregano ya teman-teman nih tidak perasa itu aja sama zaitin minyak zaitun Oke sekarang aku mau aduk-aduk ini semuanya ya oke jadinya seperti ini sekarang kita masukkan ovennya ini nangis ini kenapa ayo ini ambil ini mau ayo bawa ke oven hehehe nakal dia nakal ayo kita masukkan oven enak enak adik am kofte ye om kofte am kofte enak nah seperti biasa teman-teman besok adalah hari Jumat hari pikniknya si Dennis jadi malam ini seperti malam-malam setiap malam aku bikin bekal untuk mereka ya teman-teman mereka juga nah aku bekalin aku bikinin apa ini namanya pancake ya yuk no 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 not pancake apa ini namanya wafo ya aku bikinin dia wafo masih adonannya dan disini masih ada di dalam wow ini belum jadi ya keluar dikit nggak papa nanti kita prepare apa namanya nanti apa namanya ini di di bagusin lah nah nanti aku mau kasih coklat diatasnya biar cantik teman-teman nah sekarang aku mau bikinnya lagi ini gampang sekali ya dua telur dua telur apa namanya tiga sendok makan gula pasir setelah itu aku kocok sampai sedikit mengembang dan aku kasih setengah gelas minyak goreng sama satu gelas susu setelah itu 4 5 6 7 8 sendok makan tepung terigu baking powder sama vanilla ya nah itu aja teman-teman jadinya hasilnya seperti ini cantik kan ini kayaknya sudah mateng deh Wow ini sudah mateng Oh masih sedang nggak apa-apa itu sudah sudah bisa diambil teman-teman ini tuh kita ambil biar nggak terlalu kering nanti ini dia enggak terlalu crispy nanti dia enggak bagus ya kalau crispy sekali Nah aku mau taruh adonannya dulu tiga sendok makan ya oke nah jadinya seperti ini teman-teman di dalamnya aku sudah kasih apa namanya itu eh madu ya Nah sekarang aku di atasnya mau kasih eh coklat putih seperti ini kita apa namanya gini aja teman-teman tuh hmm seperti ini ya biar cantik nanti kasih coklat bitter ya dark coklat terus kasih kita kacang seperti itu teman-teman ya Hai setelah itu teman-teman kita kasih kacang ya seperti ini ya kacang di atasnya maaf suara aku yang lagi bengek ini kacang ya tuh seperti ini seperti ini ya teman-teman terserah kalian mau kacang apa ya yang penting kacang kalau nggak punya juga nggak apa-apa coklat kacang ya oke sekarang kita mau kasih coklat di atasnya lagi setelah itu kita kasih coklat bitter ya oke teman-teman seperti ini tuh kalau nggak punya juga nggak papa coklat putih aja juga nggak apa-apa ya sorry teman-teman nggak bisa nih aku mau kasih lagi nah jadi seperti ini ya nah jadinya seperti ini teman-teman tuh seperti yang kalian lihat ini kita simpen di kulkas sekitar 30 menit setelah itu biar coklatnya ini ini ya mengering ya teman-teman ya jadi bisa dimakan dengan kopi seperti itu nah kalau ini untuk anak-anak di sekolah ya teman-temannya denis bekalnya denis seperti ini teman-teman selamat mencoba selamat menikmati 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 selamat menikmati